Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diefri Nastiandi dari PT KBN PM 2154 141010. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah genetika ternak, yaitu materi perubahan sifat dan karakteristik gen, interaksi gen, gen letal, dan alel ganda. Yang pertama, perubahan dan karakteristik gen. Secara umum, perubahan sifat keturunan disebut dengan mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik gen atau kromosom suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Mutasi dapat disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetika selama pembelahan sel oleh radiasi bahan kimia atau mutagen atau virus atau dapat terjadi selama proses meiosis. Tetapi ada juga mutasi yang tidak jelas mutagennya yang diperkirakannya hanya karena suatu kealfaan atau kekeliruan suatu proses metabolisme di dalam sel. Selanjutnya, interaksi gen. Apa sih itu interaksi gen? Interaksi gen adalah keadaan saling mempengaruhi dari beberapa gen. Setiap gen memiliki pekerjaan sendiri-sendiri untuk menumbuhkan karakter. Tapi ada beberapa gen yang berinteraksi atau dipengaruhi oleh gen lain untuk menumbuhkan karakter. Interaksi gen ada lima macam, yaitu interaksi gen atau atavisme, polimeri, kriptomeri, hevistasis, hipostasis, dan gen komplementer. Materi selanjutnya adalah gen letal. Mengeteksi dan menggeliminir gen-gen letal. Lapan gen letal, dominan dalam keadaan heterosegotik, akar dan perlihatan cacat. Tetapi gen letal, resesif tidak demikian. Halnya berhubungan dengan itu. Lebih mudah kiranya untuk mendeteksi hadirnya gen letal, dominan pada suatu individu daripada gen resesif. Gen-gen letal dapat dihilangkan atau dieliminir dengan tidak jalan mengadakan perkawinan ulang kali pada individu yang mengerita cacat akibat adanya gen letal. Tentu saja hal ini lebih mudah dapat dilakukan pada hewan dan tumbuh-tumbuhan, tetapi tidak pada manusia. Selanjutnya, materi alel ganda. Alel ganda adalah faktor yang memiliki lebih dari dua macam alel. Sekalipun tidak ada satu pun mahluk diploid yang mempunyai lebih dari dua macam alel untuk tiap faktor. Sebab timbulnya alel ganda adalah peristiwa mutasi gen. Stenfield 1983 mengatakan, karena suatu gen dapat berubah menjadi bentuk-bentuk alternatif oleh proses mutasi secara teoritis, di dalam suatu populasi mungkin dijumpai sejumlah besar alel. Mungkin itu presentasi saya pada materi ini. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Pada Tuhan, saya minta maaf pun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start recording. Start recording kan ya? Iya.